Kita kembali lagi saudara kita ke ajang MotoGip Indonesia. Rider tim Aprilia Racing Alex S. Pargaro mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas di sirkuit Mandalika. Alex S. Pargaro mencatatkan redcore putaran di sirkuit Mandalika setelah tampil jadi yang tercepat di sesi latihan bebas. Rider tim Aprilia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 30,474 detik. Waktu catatan terbaik kedua berhasil diraih sang rekan satu tim, Maverick Vinales. The Spaniard tertinggal 0,154 detik di belakang. Sementara tercepat ketiga jadi milik Marco Bezzecki. Hebatnya rider tim Muni VR46 ini baru tiba di Indonesia beberapa jam sebelum sesi latihan bebas digelar. Dan Bezzecki pun baru pulih setelah mengalami patah tulang selangka saat latihan akhir pekan lalu. Sementara sang pimpinan kelasemen pebalap, Francesco Bagnai, hanya mampu berada di urutan ke-16 pada sesi latihan bebas kedua ini. Informasi terkini dari ajang MotoGP seri Indonesia di Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Kita tanyakan langsung kepada Jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda. Rizka selamat pagi, apa saja agenda pertandingan di hari ini? Ya, selamat pagi Okta dan juga Saudara. Kalau misalkan untuk hari ini ada tiga agenda inti sebetulnya dari agenda rangkaian MotoGP Mandalika 2023 ini. Yakni pertama adalah latihan bebas yang kedua dan kemudian ada babak kualifikasi pertama. Dan kemudian yang paling ditunggu-tunggu oleh fans MotoGP adalah sprint race. Sprint race ini merupakan race yang dalam jarak dekat, ini sepertinya akan setengah dari balapan utama. Dimana kalau misalkan GP Mandalika ini kita ketahui akan ada 27 lap gitu ya. Dimana totalnya ini ada sekitar 107 km. Namun untuk sprint race ini, ini hanya akan setengah dari total race semuanya ini. Jadi artinya mungkin akan setengah dari 27 lap ini. Karena memang sprint race ini merupakan pertama kali dilaksanakan di Mandalika. Jadi memang sifatnya hanya untuk mengintertain dari para fans MotoGP di Indonesia. Khususnya yang datang ke Mandalika. Sehingga memang ini sangat ditunggu-tunggu oleh para fans MotoGP. Dan kita akan lihat bagaimana nanti kemudian free practice yang kedua. Bagaimana hasilnya, kemudian babak kualifikasi dan kemudian sprint race yang sama-sama kita nanti Okta. Ya, Rizka lalu bagaimana antusias penonton di hari ini dan juga kemarin di Mandalika? Ya, tentu antusiasme hari ini tentu lebih tinggi ya Okta dibandingkan dengan hari kemarin. Dimana kalau misalkan seperti saya katakan tadi, sprint race yang sangat dinanti-nanti oleh para fans MotoGP Indonesia ini. Ini akan dilaksanakan pada hari ini, pada pukul 2 siang nanti. Dan kemudian kalau misalkan kemarin ini sesi latihan bebas ini hanya memang terbatas bagi beberapa kelas. Ataupun kategori dari total 5 tiket yang ada di MotoGP Mandalika yakni hanya bagi pemegang tiket, premier kelas dan deluk kelas saja. Jadi memang hari ini, itu kemarin ya kalau misalkan hari ini mungkin agak lebih sedikit bebas. Jadi para pemegang tiket MotoGP Mandalika ini dalam kelima kategori ini bisa datang hari ini. Dan kemudian besok adalah race inti, race utama yang sama-sama kita nanti. Kita akan menantikan juga bagaimana kemudian latihan bebas hari ini akan menentukan bagaimana nomor urut di kualifikasi. Dan kemudian nanti siang juga akan dilaksanakan babau kualifikasi. Kita akan sama-sama nanti, Okta. Siapa yang akan menempatkan nomor urut untuk race utama pada esok hari? Baik, terima kasih. Jurnalas Kompas TV, Fedris Kananda melaporkan langsung dari Sirkuit Internasional Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat hari ini resmi menyelengkarekan seri MotoGP Mandalika 2023. Sudah berlangsung dari kemarin, 13 sampai besok 15 Oktober 2023. Balapan sprint race MotoGP Mandalika 2023 di Sirkuit Mandalika ini akan dimulai pukul 2 siang nanti. Sprint race akan jadi balapan mini MotoGP Mandalika 2023. Sesi ini bisa cukup menentukan. Jelang digelarnya MotoGP seri Indonesia, Sirkuit Mandalika telah dinyatakan siap dengan segala pembenahannya. Pengaspalan lintasan pun telah membuat Mandalika mendapat homologasi grade A dari Federasi Motorsport Internasional. Sirkuit Mandalika telah berbenah jelang MotoGP seri Indonesia akhir pekan nanti. Sebelumnya, Sirkuit Mandalika mendapat saran untuk melakukan perbaikan di sejumlah lintasan. Saran ini pun dilakukan penyelenggara dengan melakukan perbaikan di lintasan dari tikungan 16 dan 17 sampai antara tikungan 5 dan 6. Proses pengaspalan pun telah selesai sejak Maret 2022. Sirkuit Mandalika diaspal ulang dengan menggunakan formula baru yang disesuaikan dengan cuaca Indonesia. Aspal menggunakan Aspal Concrete Wearing Course Modified. Formula ini berbeda dengan tahun lalu yang masih menggunakan Stone Mastic Aspal. Mandalika bahkan mendapat homologasi grade A dari FIM. Ini berarti Mandalika layak menggelar ajang balapan tingkat dunia sekelas MotoGP. Lintasan ini telah diuji cobakan pada World Superbike Selalu dan Lomba Berjalan Tanpa Keluhan. Oke, nah untuk melihat juga bagaimana persiapan dan juga jalan yang mau dijipi hari ini, pagi ini kita akan bahas dengan redaktur olahraga harian Kompas, Yulvianus.